Kita justrui untuk lokasi bencana yang terjadi tadi malam. Kita sudah hidupkan. Iji melaporkan dan mulai selarang untuk kafe Sakapan tidak ada lagi karena dibawa oleh arus air tadi malam dan dilanjutkan dengan parkirannya juga tidak ada. Masjid Hidayah dan bangunan besi masih berdiri kokong. Di sebelah bangunan besi ada mobil yang tadi malam, tempat dibawa oleh arus air, namun tadi kita tertahan karena beban berat. Kita lanjut ke atas. Kemudian pengawal sebagian juga tidak ada terlihat lagi karena sudah dibawa oleh arus air untuk kondisi jalan kumpur. Untuk kendaraan dua unit, satu L300 membawa bang pokok kelapa dari arah bukit tinggi menuju padang. Tempat arus melintang tengah jalan dan satu unit mobil karimun. Dan ada juga yang di tengah batang air atau sungai, kendaraan, namun belum bisa di evakuasi karena arus air masih belum stabil. Lanjut untuk pemandian, sudah tidak ada lagi. Lanjut ada satu unit gedan merah yang berpengaruh arus tertahan terjebak. Masih ada rumah makan manggung masih kokong, namun yang di sebelah rumah makan berkah sudah tidak ada lagi. Sudah terbawa arus, hanya tinggal arus teh dan rumah makan manggung. Untuk rumah makan berkah, semuanya tidak ada lagi yang tersisa, masuk pakiran. Dan di sebelahnya ada pemandian Megamendung juga tidak ada. Alam damai wisata juga sebagian juga tidak ada. Jadi, untuk dilaporkan untuk pemandian memang tidak ada terlihat lagi hancur oleh pesan air yang terjadi tadi malam. Ini adalah pemandian alam damai wisata. Ini adalah pemandian alam damai wisata. Mereka wisata. Kemudian, selamat datang. Ini adalah pemandian alam damai wisata. Dan di sebelahnya dalam pemandian, ketika itu sudah tersisa, masuk pakiran, felat kenyang. namun belum ada informasi perkembangan lainnya dilanjut setelah pemandian untuk jalan bau sebelah kanan patah larus dan kita bisa dapat lihat dua mobil pusok panjut ke batang air untuk bagian jalan kanan sudah amblas untuk komunikasi listrik mati total untuk jaringan telkomsel juga mati total yang hanya bisa aktif tri selain dari tri tidak bisa dapat fungsi dilanjut untuk pemandian yang paling terakhir rata memang tidak ada terlihat lagi bangunannya kolam rendang yang dibawah hanya warung yang bertingkat pemandangan dilanjut di penghujung jalan pemandangan di dekat lingkungan yang ada rel kereta bi untuk perhubungan di jalan menuju ke Bukit Tinggi memang betul total dari padang atau menunjukkan panjang terlihat di penghujung jalan pemandangan di penghujung jalan pemandangan di penghujung jalan